Hai samalah kita suster mendaki Oh ya Allah enggak selamat pagi suster Bruder selamat pagi Bu selamat pagi semuanya salam pendidikan damai Kristus beserta kita amin amin bunda suur dari siantar Bruder Pastor Frater Ibu dan Bapak yang terkasih kami ucapkan selamat datang di kampus virtual POP Yayasan Pangudil Hur perkenalkan nama saya Katarina Ismawardani saya biasa dipanggil Ibu Rina saya dari Yayasan Pangudil Hur saya bekerja di unit tarya SMP PL Dominiko Savio sebagai guru bahasa Indonesia semantap untuk mengawali pagi ini dengan semangat tadi saya sudah mendengarkan percakapan yang luar biasa dari para peserta ini pagi-pagi sudah semangat sekali walaupun tadi pagi hujan ya ya iya Bu sampai sekarang Oh sampai sekarang semoga setelah ini segera meredah sehingga kita bisa mengikuti kuliah virtual kita dengan baik tanpa ada halangan terkait dengan sinyal untuk mengawali semangat pagi ini saya sudah menyiapkan dua pantun ini untuk Bapak Ibu Suster Buder semua yang hadir di sini semoga ini bisa menambah semangat pagi kita jalan-jalan ke Pulau Sumatera bertemu Ibu Bapak guru yang baik hatinya POP Konsorsium Ismaya sungguh istimewa tak sabar aku menjalankannya ya wah ini luar biasa sekali ya luar biasa untuk Sumatera kido Oke selanjutnya serganya pantai ada di Sulawesi Pantai nan indah menenangkan hati ayo kawan bangun dari mimpi wujudkan cita-cita guru sejati sudah bangun dari mimpi maka kita akan mewujudkan cita-cita kita sebagai pendidik sejati ya Bu ya amin sekarang untuk mengawali pagi ini dengan semangat pagi kita akan yel-yel nih pagi ini masih ingat yel-yelnya ya Bapak Ibu ingat tepuk ingat kepala sekolah yes luber do the best all of us luar biasa tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini baik suster, bruder, ibu dan Bapak yang saya hormati ini saya akan menggunakan usunan acara yang akan kita lalui dari pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat yang pertama yaitu doa pembuka nanti kami minta dengan hormat Frater Bennett untuk membawakan doa pembuka pada pagi hari ini kemudian yang kedua kita akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya lalu yang ketiga yang sudah kita nanti-nantikan kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Mas Hendi terkait dengan membangun budaya sekolah dan asesmen lingkungan belajar lalu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelah sesi tanya-jawab usai pada pukul 11 sampai pukul 1 kita akan melakukan refleksi mandiri boleh makan siang disitu boleh penyegaran kembali terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari lalu selanjutnya kita akan masuk kembali ke sesi kedua yaitu pengembangan literasi dan karakter masih dengan narasumber Mas Hendi disini lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab lagi dan yang terakhir penutup baik untuk mengawali kegiatan kita pagi ini tak lengkap rasanya jika kita tidak berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar dan diberkati Tuhan untuk itu kami mohon kesediaan Frater Bennett untuk memimpin doa pagi silahkan Frater hadilah kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Salah Bapak yang berbelas kasih kami bersyukur untuk rahmatmu yang kau berikan kepada kami di hari ini terima kasih ya Tuhan karena engkau memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul bersama untuk bersaring bersama untuk perkembangan sekolah untuk perkembangan pribadi kami masing-masing Bapak kami menyerahkan seluruh pertemuan ini ke dalam tanganmu Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur untuk setiap anugerah yang engkau berikan kepada kami Bantu kami ya Tuhan untuk dapat memahami dengan baik apa yang akan disampaikan oleh narasumber kami Tuhan berkatilah para narasumber dan panitia yang telah membantu kami untuk berkembang ini semua kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Frater Bena telah memimpin doa pembuka pada pagi hari ini sekarang suster, bruder, bapak, ibu, frater, dan pastor marilah kita menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Dengan materi membangun budaya sekolah dan asesmen lingkungan belajar Ini adalah kelanjutan dari materi di hari sebelumnya Yang telah kita pelajari bersama Sebelum saya serahkan acara kita pada pagi hari ini ke Bapak Hendi Saya rasa saya tidak perlu mengenalkan kembali siapa Bapak Hendi ini Karena kemarin sudah disebutkan oleh rekan saya pada sesi 1 dan sesi 2 Saya yakin Bapak Ibu Suster Bruder di sini sudah memiliki gambaran siapa Bapak Hendi Karena kemarin kita juga sudah berdinamika dan bertanya-jawab dengan Bapak Hendi Saya sekedar mengingatkan di sini Untuk Suster Bruder, Pastor, Vater, Ibu dan Bapak Yang belum mengisi link presensi Bisa diisi link presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat Untuk itu setelah ini saya persilahkan kepada Bapak Hendi Kiawan Apakah sudah siap Pak Hendi? Sudah siap? Apakah suara saya terdengar Bu? Terdengar dengan jelas, terima kasih Pak Hendi Baik, saya persilahkan waktu dan tempat kampus virtual ini kepada Pak Hendi Monggo Pak Hendi Selamat malam Eh, selamat malam Selamat pagi Suster Bruder, Bapak Ibu sekalian, Frater, Romo Selamat pagi Selamat pagi Semoga tidak bosan dengan saya Saya akan mendampingi Saya akan mendampingi Bapak Ibu Suster Bruder, Romo Sekalian untuk rekoleksi bersama tentang keunggulan sekolah kita sebagai sekolah katolik Kita akan sekali lagi menegaskan jati diri sekolah kita sebagai sekolah katolik Saya sebenarnya bukan semata-mata apa ya, narasumber Tetapi mencoba memberikan gambaran serta dorongan Bapak Ibu Kepada Bapak Ibu, Frater, Bruder Untuk inilah cakrawala sekolah katolik yang perlu kita perhatikan bersama Kemarin kita mendengarkan bahwa sekolah-sekolah katolik, maaf ya Itu terkenal sekolah yang mahal Iya toh Banyak apa ya, selagi ada sekolah misi dan kita harus subsidi silang Itu tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang tahu sekolah katolik adalah sekolah yang mahal Ini menjadi sesuatu yang perlu kita kritisi bersama Kita refleksikan mahalnya gimana sih Sejauh kita bisa mewujudkan, menempatkan berbagai macam hal di sekolah kita Sebagai daya tawar Kita bisa dan mampu untuk melangsungkan reksa pastoral pendidikan kita dengan luar biasa, dengan baik Ijinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu Kemarin ada masukan bahwa Apakah sudah terlihat? Share screen saya Sudah mas Sudah mas Sudah mas Kemarin masukan bahwa Kok kecil-kecil tulisannya Sebab sekarang saya tak ngalah yang Ini saya besarkan Oke sudah ya Bu Soalnya kadang-kadang itu di atas Mengganggu tulisan saya Ini Ini Bapak Ibu Suster Buder Romo, bagaimana sekolah-sekolah kita itu kita diminta untuk menciptakan budaya sekolah, menyadari budaya sekolah katolik, dan menciptakan ekosistem sekolah yang kondusif, yang baik, yang benar, yang serlaras sepadan dengan nilai-nilai Injili, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai inti dari kongregasi maupun sekolah, dan juga berbasis budaya lokal, kita menjadikan sekolah kita itu komparatif. Komparatif maksudnya bisa diperhitungkan, bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, karena sekolah-sekolah kita mempunyai daya tawar. Dan kompetitif, kompetitif mempunyai keunggulan, daya juang, daya ubah, lalu daya gerak, untuk menggerakkan masyarakat sebagai wujud, panggilan kita mewujudkan masyarakat yang terdidik. Luar biasa ya, panggilan kita sebagai kepala sekolah dan guru di sekolah-sekolah katolik. Saya mulai dengan pola materi kita, saya mendasarkan ini, berdasarkan bagian, bagaimana kita meletakkan disposisi kita, jati diri pola pikir kita untuk sampai ke sini. Saya mengulangi ini lagi, bahwa saya bicara di sini, dalam kajian ini, itu masih dalam tataran dunia ide dan dokumentasi-dokumentasi ide. Nanti besok kita akan dibawa oleh tim teknis, oleh tim panitia pelaksana POP Yayasan Pangu Dilur, untuk mempelajari, menelah lagi, merefleksikan ulang, kurikulum, desain instraksional, dan evaluasi sebagai dasar dan fondasi pendidikan kita. Rangkuman ini semua sebenarnya ada di berbudaya sekolah. Bapak, Ibu, Suster, Buder, Pastor, pola pikir kita mungkin akan agak sedikit, bukan lagi induksi atau deduksi, tetapi abduksi ya. Kita diajak untuk mengacak-acak ini semua, supaya pikiran kita itu jelas, gamblang, karena cakrawala-cakrawala dengan metode atau semangat merdeka belajar itu, kita meleburkan cakrawala-cakrawala kita, kita mencari horizon untuk sekolah katolik, supaya kita itu jelas dan dilihat itu indah sebagai sebuah pengalaman mengajar, belajar di sekolah. Oke, kalau di sini sudah jelas semua ya, besok kita hari ini belajar di sini. Kalau besok dan seterusnya kita akan di sini. Di hari Sabtu kita akan melakukan evaluasi dan evaluasi keseluruhan proses kita dalam diklat ini, supaya menjadi acuan kita bersama untuk melaksanakan FGD dan coaching klinik. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa kita berada dalam semangat merdeka. Semangat merdeka ini sungguh luar biasa, yang dikatakan oleh Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim, bahwa merdeka belajar ini sungguh membuka cakrawala pendidikan Indonesia. Kalau Bapak Ibu mendengar atau nanti silakan dilihat di Youtube bagaimana Pak Nadiem ini dalam konsep merdeka belajar itu membongkar semuanya mengenai keberatan-keberatan, bahwa tugas guru itu sungguh mulia untuk mendidik dan menyiapkan masa depan anak bangsa. Akan tetapi, tugas guru kadang-kadang sering direduksi dengan tugas-tugas administratif, sehingga seolah-olah, seolah-olah ya ini, kegiatan belajar-mengajar, menyiapkan materi itu terbengkalai. Terbengkalai. Maaf kalau kadang-kadang pembicara saya itu kadang-kadang selip-selip gitu ya. Maka dari itu, kita mempunyai, kita diajak mempunyai keluasan berpikir kritis. Bukan hanya berpikir kritis ini untuk peserta didik kita, tetapi guru dan kepala sekolah, termasuk kita semua yang ada di sini, perlu berpikir kritis. Berpikir kritis seperti apa? Puncak dari berpikir kritis yang diterapkan dalam metode Luber ini adalah refleksi menjadi puncak dari berpikir kritis. Ini kan yang menjadi kekasan sekolah-sekolah katolik. Selama ini kan mungkin, kemungkinan ya, negara belum begitu familiar dengan refleksi-refleksi-refleksi. Padahal kata refleksi itu merupakan warisan yang luhur. Dari, maaf, dari sekolastik-sekolastik biara-biara tahun dulu. Bahkan sebelum itu bapak-bapak gereja sudah ngomong ini refleksi-refleksi, membatinkan, mencerminkan. Dari sini kita diajak memecahkan masalah-masalah secara reflektif. Jadi ada proses disposisi, akal budi, hati nurani, kehendak bebas, dan dorongan roh mengarahkan kemana. Itu kekayaan yang luar biasa yang kita miliki. Kita diajak untuk bebas menentukan arah dan metode pembelajaran sesuai dengan konteks lokal kita. Muaranya pada transformasi pendidikan, kita diajak untuk transformasi. Kemarin Buder Petrus sudah menegaskan bahwa transformasi ini dimulai dari proses formasi, proses pembentukan. Kita kemarin disadarkan bahwa ya, kita perlu membentuk. Mereka ulang, merefleksikan ulang, bagaimana bentuk sekolah kita. Dan di sana kita akan digiring bagaimana mentransformasikan pendidikan kita. Kita diajak untuk mendidik anak-anak bangsa dengan meningkatnya proses belajar dan hasil belajar di bidang literasi, numerasi, dan atau karakter. Mungkin kepertanyaan kemarin kita diajak, kenapa kau harus literasi, numerasi, dan karakter? Mungkin ini yang menjadi fokus kita di sini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula ada kecerdasan-kecerdasan multiple intelligence yang kita tawarkan sebagai daya kompetitif dan komparatif kita sebagai pelaksana kerasulan pendidikan di sekolah kita. Perubahan itu dimulai dari diri guru. Kita sebagai kepala sekolah pun pernah menjadi guru. Dan kita semua guru. Siapa guru? Nanti kita akan jelaskan ke depan. Tapi guru saat ini kita katakan dulu bahwa guru adalah guru, pendidik. Tapi nanti kita pelajari dalam budaya sekolah kita, siapa sih guru itu? Pusat dari kurikulum sekolah adalah manusia. Kita sudah mendengarkan ini semua dari Beterwarto. Dan jantung kurikulum adalah guru. Maka dari itu besok kita akan belajar mengenai kurikulum, instructional design atau design instructional, dan evaluasi. Semua itu berbicara soal guru. Dan kebijakan-kebijakan kita sebagai pemangku kebijakan sekolah. Perubahan itu tidak dimulai dari atas, bukan dari wahyu. Tetapi dari dalam diri. Semua berawal dan berakhir pada guru. Guru merupakan agen cerdas yang mengemban misi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, dan saat ini saya refleksikan juga berarti ini perlu juga adanya Merdeka Mengajar untuk memujudkan Merdeka Belajar. Bukankah begitu ya logikanya ya? Si logismenya jalan. Ketika ada logika belajar, pasti dimulai karena jantung kurikulum adalah guru. Pasti guru akan diminta untuk Merdeka juga secara teoritis, praktis, atau nanti ditelurkan lagi secara teknis dalam pesan instruksional untuk mengajar para siswa, peserta didiknya. Dalam pidato Kemendikbud pada hari Guru Nasional 2019, Pak Menteri menandaskan program Merdeka Belajar, guru, tugas guru itu mengajak kelas untuk berdiskusi, bukan hanya pendengar. Di era-era sekarang informasi itu tersebar, dan kita bisa menangkap segala macam informasi entah benar atau tidak. Fungsi guru dalam hal kemarin saat kita bicara tentang budaya sekolah berdasarkan kajian tentang kearifan lokal, pendidikan itu semacam lumbung. Kita mengumpulkan hal-hal yang baik hasil panen belajar kita untuk kita bedah bersama dalam kelas. Lalu fungsi guru adalah yang utama mengajak kelas untuk berdiskusi, bukan hanya pendengar, bukan hanya top-down. Maka dari itu, guru diminta pula untuk upgrade dan update. Bagaimana mungkin mengajak siswa berdiskusi ketika masih menggunakan cara pikir lama dan ilmu-ilmu lama? Bahwa dalam kajian-kajian, entah teori manapun, entah dalam disiplin ilmu apapun, pasti ada pembaruan. Bagaimana mungkin guru ketika sekolah di tahun 80, tahun 70, itu ilmunya diterapkan di dunia sekarang? Ya mungkin ada satu-dua yang masih ajak ya, tetapi kan perlu upgrade dan update. Lalu tugas guru yang kedua adalah memberi kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Jadi, di sini murid juga berperan sebagai guru. Kalau kita menelah lagi, asal-muasal kata guru, guru dari bahasa Sanskrit, artinya penunjuk jalan terang. Marilah kita berinstropoleksi bersama, merefleksikan bersama, apakah fungsi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, sudah mengimplementasikan sebagai penunjuk jalan terang. Maka dari itu guru dan kita perlu rendah hati, karena para murid saat ini juga bisa menunjukkan jalan terang kepada kita sebagai pemangku kebijakan kepala sekolah, dan kita sebagai guru. Maka dari itu tidak ada salahnya menjadikan murid sebagai guru yang mengajar di kelas. lalu mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Proyek-proyek ini nantinya akan juga sebagai materi penilaian. Ketika kita bicara kurikulum desain instruksional, nanti ada metode proyek. Bagaimana guru juga nanti bisa sharing nilai dari proyek-proyek ini. Itu mempermudah dan menyenangkan para siswa tidak harus menjejali dengan struktur-struktur kurikulum yang baku, tetapi guru bisa sharing. Lalu menawarkan bantuan kepada sesama guru, rekan guru yang kesulitan. Selama pandemi ini, saya banyak mendengar cerita bagaimana rekan guru antara ada gap antara yang tua dan yang muda. Dan kemarin Bapak Ibu, semuanya yang ada di sini, sudah men-sharingkan bagaimana ada gap-gap generasi tua dan muda. Bagaimana ada gap yang mandek, yang kurang berkenan untuk belajar. tapi ada yang advance, yang cepat untuk belajar dan berubah. Lalu bagaimana kepala sekolah sebagai leader untuk memimpin supaya tidak hanya kita bicara soal kolaboratif learning, tetapi juga kolaboratif teaching. Lalu guru diminta untuk menemukan bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Sebagai guru kan kita selalu mengingat murid yang pintar ya. Kalau enggak yang pintar, yang nakal sekali. Tetapi kita sering abai terhadap murid-murid yang tidak menginfluens, tidak memberi dampak atau kurang memberi dampak pada diri kita. Tetapi jangan salah, kadang murid-murid yang kurang kita perhatikan, itu di masa depan, itu justru menjadi murid-murid yang luar biasa, yang sukses, bahkan yang menjadi menteri. Ada yang menjadi menteri. Maka dari itu, rasanya semacam ada kegalauan, penyesalan. Kenapa kok dulu saya tidak kurang menyapa, abai terhadap murid-murid itu. Maka dalam program Merdeka Belajar ini, semangat Merdeka ini, kita diajak untuk menyadari kerendahan hati kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Tentangan real yang kita hadapi, yang kemarin sempat saya tangkap ketika pembukaan di Diklat ini, Diklat Kepala Sekolah ini, kita menyadari bahwa kurang meratanya sarana-prasarana. Oke, kita sadar betul bahwa negara kita pun menyadari bahwa ini kurang merata, hal ini kurang merata. Sarana-prasarana, dimensi pendidikan, ruang, fasilitas pembelajaran kurang merata. Bagaimana kita mengadakan pembelajaran jarak jauh dengan metode digital, karena sinyal dan listrik pun terbatas. Kalau kita mau merobak semuanya, kita sama saja nanti akan menghabis-habiskan banyak uang untuk membangun misalnya mendirikan tower di sekolah. supaya ini PJJ, bisa PJJ yang menangkap sinyal dihubungkan langsung dari satelit. Ya, kita bisa berpimpi, tetapi kan itu perlu kita realisasikan mimpi itu. lalu sebagai pelaksana pendidikan, kerasulan pendidikan, kita keterbatasan dana. Dana diayasan itu kan juga disubsidi silang. Dari dana sini untuk membiayai juga sekolah-sekolah misi, maka kita terbatasan dana. Sumber daya guru masih kurang. Kemarin kita sharingkan, bukan sumber daya, secara kuantitas dan kualitas pun, kemarin kita mendengarkan sharing dari beberapa kepala sekolah tentang tantangan-tantangan real yang kita hadapi seperti ini. dan rendahnya komitmen guru. Karena yang kemarin sempat saya dengarkan bahwa guru juga nyambi sekolah-sekolah di mana, mengajar di sekolah-sekolah mana-mana-mana-mana gitu. Dan bahkan ada guru, ya maaf, yang nyambi menjadi gojek. Ini sudah tidak bisa kita mungkiri lagi. Maka dari itu, saat inilah kita ditantang untuk membentuk jaring-jaring budaya sekolah. Budaya kita sudah mendengar kemarin apa itu budaya dari kata kolera, kultur, mengolah pola pikir, pola rasa, pola tindakan kita menjadi sesuatu yang integral untuk sekolah kita. Sekolah, itu kan dari kata sekolah, artinya, justru artinya waktu dulu itu bersenang-senang untuk mengisi waktu luang. Lalu, dari sini, dari budaya sekolah ini kita diajak, kita memberi umpan balik terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholder. Tipe intervensi kita di POP SMP Yayasan Pangu di Luhur itu sampai mendaratkan ini semua, suster, buder, bapak, ibu. Jadi, kita berada saat ini membuka pintu, membuka gerbang bahwa di dalam sana, di dalam ruangan atau di dalam taman kita bersama itu ada kekayaan yang luar biasa dalam pendidikan kita saat ini. lalu kita bicara soal ekosistem sekolah di sini. Pengetahuan adalah sebagai ekosistem, bukan semata pengetahuan yang berasal dari rasa ingin tahu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dari kepedulian terhadap orang lain dan terang dunia. Maaf, terhadap orang lain dan tentang dunia. Ini maaf, ada salah ketik. Kepedulian. jadi pengetahuan sebagai ekosistem. Kalau ekosistem kan dari ekos, dari rumah tangga. Bagaimana rumah tangga, sekolah kita itu bisa kondusif. Ada proses timbal balik, ada jaring-jaring yang saling menguntungkan. Dari sini, akarnya adalah kepedulian terhadap orang lain dan tentang dunia sekitar. Entah itu masyarakat, kearifan-kearifan lokal, lalu kita melihat nasional, lalu kita menatap lebih jauh lagi pada kebutuhan-kebutuhan global. Apa sih sebenarnya budaya sekolah itu? Budaya sekolah terbentuk dari pembiasaan. Kemarin kita, ini hasil belajar budaya loh. Dari pembiasaan, dari habitus. Dan praksis nilai yang konsisten diterapkan pada satuan pendidikan. Jadi budaya sekolah, kita masing-masing sekolah tentunya punya budaya sekolah. Di tingkat satuan pendidikan ini, kita nanti akan menggali, mengkaji lebih dalam harta karun apa yang ada di sekolah kita, yang kita munculkan lagi. Membangun budaya sekolah dibutuhkan ketekunan, konsistensi hari ke hari, waktu ke waktu konsisten dengan tekun dan setia pastinya melalui penghayatan-penghayatan harian kita. Jadi tidak lagi dinamikanya adalah instruksional kamu disuruh ini, 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 kamu harus gini, harus gitu. Tetapi penghayatan harian seperti yang diceritakan kemarin tentang sekolah salah satu SMA di Jogja, tebut saja Debrito itu ya, yang muncai slogan bebas bertanggung jawab. Bahwa dalam kebebasan ada tanggung jawab dan dalam tanggung jawab ada kebebasan. dan itu sebenarnya langsung mendorong praksis moral tanpa disadari, tanpa disuruh, tanpa diinstruksikan, tanpa dibuat indikator-indikator penilaian-penilaian sikap, itu sudah terlaksana. Maka, tanpa lingkungan belajar yang kondusif, mustahil terbentuk pribadi siswa yang merdeka dan bebas belajar menemukan keunggulan serta potensi diri. Apa kaitannya dengan prestasi akademik? Kalau kita mendengarkan Debrito terus bahwa prestasi akademik itu dampak dari lingkungan belajar yang kondusif yang berdasarkan nilai-nilai dan keutamaan serta basis budaya lokal. Maka prestasi akademik tidak akan meningkat bila kultur pembelajaran di lingkungan sekolah belum terbentuk. selamat menikmati.